Halo, selamat pagi pemirsa Ainews Pagi. Kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain tiga berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutazam dan pemirsa inilah Ainews Pagi selengkapnya. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kita saat ini menyimak bagaimana situasi terkini di dua kawasan, di Musgalifah dan juga di Mekah, Galuh dan juga pemirsa. Kita sama-sama menyaksikan bahwa seluruh jemaah haji ini telah selesai melaksanakan puncak ibadah haji yaitu Bukuf di Arafah Dan selanjutnya para jemaah ini akan menuju Musgalifah untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Bermalam di Musgalifah atau bahasa lebih akrabnya kita bisa katakan Mabit di Musgalifah. Ini para jemaah akan bermalam, memanjatkan doa, lalu disunahkan untuk mengumpulkan kerikil yang nantinya akan digunakan untuk ibadah selanjutnya di Mina, yakni Lempar Jamrah. Kita lihat bahwa memang ada beberapa himbawan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama bahwa bagi para jemaah yang memiliki uzur atau ada kendala kesehatan maka diperkenankan untuk menghabiskan malam di dalam bus dan tidak perlu keluar dari kendaraan. Sementara memang bagi yang sehat secara jasmani maka diwajibkan untuk menghabiskan malam di Musgalifah untuk selanjutnya akan menghabiskan malam atau berdiam diri Mabit di Mina. Sebelum nantinya akan melaksanakan kegiatan selanjutnya yang juga wajib, yakni Lempar Jamrah, Ula Wusto yang akan harus dan sangat wajib untuk dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji. Pada pelaksanaan Mabit ini adalah malam yang hening dan sangat ideal untuk melakukan kontemplasi, bertafakur, tadabur, merenung, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sampai lewat tengah malam. Dan setelah itu jemaah kemudian diperkenankan untuk menuju ke Mina. Betul. Tak hanya di Musgalifah, kita juga akan memantau situasi di Mekah. Bisa bahwa meskipun sebagian besar jemaah yang tentunya sedang melaksanakan ibadah haji, ini sedang berada atau dipusatkan di Musgalifah dan Mina. Karena sementara untuk di Mekah atau di kawasan Masjidil Haram, ini juga sedang ada kegiatan terutama untuk para jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Ini menjadi kesempatan biasanya, Galuh, bahwa mumpung Masjidil Haram sepi, karena jemaah haji sedang melaksanakan rangkaian ibadah di Musgalifah, biasanya memanfaatkan untuk ibadah umroh. Karena tidak terlalu rame jadinya, ini bisa difokus juga beribadah. Jadi sekalian ya, sekali dayung, dua tiga puluh terlampau ya. Betul. Ya, usai prosesi wukuf di Arofah, jemaah haji Indonesia diperangkatkan ke Musgalifah. Dan sebanyak 55 ribu jemaah mengikuti skema murur. Mulai pukul tujuh malam waktu Arab Saudi gelombang, jemaah haji Indonesia secara perlahan meninggalkan Arofah menuju ke Musgalifah untuk bermalam. Mabit, sekitar 55 ribu jemaah atau 25 persen mengikuti skema murur, melintas dan berhenti sejenak di bus saat berada di Musgalifah, kemudian menuju ke Mina. Demi kelancaran perjalanan, halte dan bus murur yang terdiri dari jemaah risiko tinggi, lansia, disabilitas, berkursi roda, dan pendamping dibedakan. Jemaah murur menggunakan halte khusus, murur, dan bus warna merah atau oranya. Alhamdulillah yang saya lihat relatif tertib gitu ya, jemaah lansia, jemaah kristi, jemaah disabilitas, kita mendapatkan layanan yang baik dari bus gas, dan bus juga yang untuk menganggut para jemaah, untuk murur ini juga sudah mulai berdatangan, dan sebagian juga sudah naik untuk kita mulai secara simultan nanti, untuk yang jemaah normal yang melalui Musgalifah, juga kita akan berangkatkan setelah mahir. Jadi mudah-mudahan target kita supaya pemberangkatan jemaah dari Arofah ke Musgalifah maupun yang langsung murur ke Mina semua bisa berjalan dengan.